Secara kasat mata kita bisa lihat apakah sapi ini sehat dan tidak. Salah satu juga bisa kita lihat dari cermin hidung ini. Kalau cermin hidung ini mengkilat, basah itu menunjukkan sapi ini sehat dan tidak demam. Tapi kalau cermin hidungnya ini kering, apalagi ada kerak dan sebagainya itu menunjukkan bahwa sapi menunjukkan demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Hewan Nasikurnadi. Kebetulan bertugas di Dinas Peternakan Kabupaten Sukabungi. Saya mencoba akan memberikan tips bagaimana memilih hewan kurban. Karena seperti kita ketahui, hari ini kita menjelang Hari Raya Idul Kurban sehingga masyarakat, khususnya kaum muslimin di Indonesia, perlu adanya pengetahuan bagaimana cara memilih hewan kurban yang sehat. Ya perlu diketahui pertama, cara memilih hewan kurban yang sehat itu kita bisa lihat dari kondisi tubuh dari sapinya itu. Dia memilih kulit yang bersih, kemudian ototnya bagus, kemudian juga kita bisa lihat tanduknya, kemudian kita bisa lihat matanya juga bersih, kemudian nafsu makanya yang jelas itu harus bagus. Itu menunjukkan ciri-ciri hewan kurban yang sehat. Kemudian yang kadang kita harus yakinkan juga, sebagai sarap sapi yang memilih hewan kurban itu, selain tadi sehat, kemudian juga kita bisa lihat apakah sapi ini atau ternak ini sudah memenuhi sarap ini yang berkurban. Yaitu kita bisa lihat dari umurnya. Nah, kita lihat umur sapi itu atau ternak bisa kita lihat dari giginya. Jadi kalau giginya, gigi susunya sudah ganti seperti ini, ini menunjukkan sapi ini sudah berumur 2 tahun. Jadi ini giginya sudah berganti, ini sudah 2 tahun dan ini sudah masuk syarat sah untuk berkurban. Kemudian yang secara kasat mata kita bisa lihat apakah sapi ini sehat atau tidak, salah satu juga bisa kita lihat dari cermin hidung ini. Kalau cermin hidung ini mengkilat, basah itu menunjukkan sapi ini sehat dan tidak gemak. Tapi kalau cermin hidungnya ini kering, apalagi ada kerak dan sebagainya itu menunjukkan bahwa sapi menunjukkan demam. Itu mungkin ciri-ciri, sedikit ciri-ciri bagaimana cara memilih sapi kurban yang sehat. Kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri daging kurban yang sehat. Jadi bisa kita lihat, nanti pada saat setelah pemotongan kita bisa lihat dari warna dulu. Warna daging yang bagus, yang sehat itu adalah merah cerah. Kemudian tidak gelap dan tidak basah. Selanjutnya, dengan daging kurban yang berkualitas itu kita juga harus menanganinya dengan baik supaya tetap berkualitas. Salah satunya adalah bagaimana cara mengemas daging kurban yang sehat itu dengan menggunakan plastik yang bening, tidak berwarna, ataupun langsung si daging itu dikemas dengan kemasan yang contoh tempat-tempat yang lain yang memang secara ini higienis. Demikian sedikit tips bagaimana cara memilih hewan kurban yang sehat, kemudian ciri-ciri daging yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa juga ketika kita memilih hewan kurban dengan menikah apikulasi saat ini. Dengan banyaknya penyakit di hewan harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Mudah-mudahan kurban tahun ini diberikan keamanan, keselamatan dan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.